Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman coci tangan sejak bersih Sejak kesehatan, terus tatuin channel ini di rumah saja Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama Yaitu adalah datang dari produk sub-brand Xiaomi yaitu Poco Dilansir dari berita online dari portal bolemong.pikiranrakyat.com yaitu Poco M4 5G akhirnya dirilis di pasar global Ada perbedaan besar pada harga dan spesifikasinya Jelasannya yaitu, setelah diluncurkan di India pada bulan April 2022 lalu Akhirnya, Poco M4 5G dirilis ke pasar global Biasuami pun kembali memperkenalkan smartphone Poco M4 5G ke pasar internasional Dengan satu perbedaan besar Perbedaan tersebut adalah pada kamera utama dan kamera depan yang mengalami penurunan sensor Namun untuk spesifikasi lainnya, hingga kombinasi chipset dan nomornya masih tetap sama Layar Poco M4 5G tetap menggunakan LCD 6,58 inch dengan resolusi LCD Plus dan refresh rate 90Hz Selain itu, Poco M4 5G masih tetap mengusung chipset Dimensity 700 yang didukung oleh RAM dan ROM 4GB per 64GB Atau 6GB per 128GB Pencil lainnya tetap dipertahankan adalah baterai 5GB M8 Jantungan pengisian cepat 18W Tetapi adapter di dalam kotak penjualan mendukung 22,5W Dilansir dari portal Balmong dari GSM Arena Kamera utama memiliki sensor 13MP tidak seperti 50MP pada versi yang dijual di India Lalu kamera depan hadir dengan sensor 5MP pada lubang waterdrop notch dan f2.2 aperture Poco meluncurkan ponsel entry level ini dengan MIUI 13 bersama dengan OS Android 12 HP Poco M4 ini juga mendukung konektivitas jaringan 5G Poco M4 5G hadir dalam 3 pilihan warna yaitu Black, Blue, dan Signature Poco Yellow Untuk harga, perusaha menarakan harga sekitar 200-230 dolar atau sekitar 2,9 juta rupiah Hingga 3,3 juta rupiah tergantung dengan varian memori Berikut info spesifikasi lengkap ponsel Poco M4 5G versi global Bagaimana dirangkum portal Balmong dari GSM Arena Bodi Memiliki bodi dimensi 164 x 76,1 x 8,9 mm atau 6,46 x 3.00 x 0,35 inch Dengan berat 200 gram Menggunakan kaca Glassfront atau Gorilla Glass 3 Plastik frame, plastik belakang Dual SIM, Nano SIM, Dual Standby, Splash Resistant Display Menggunakan IPS LCD 90Hz dengan 500 nits Dengan ukuran 6,58 inch atau 104,3 cm Screen to body rasionya Dengan resolusi 1080 x 20408 pixel atau 20 banding 9 rasio Dan proteksi Corning Gorilla Glass Lalu selanjutnya Menggunakan platform Android 12 MIUI 13 Tipset Mediatek MT6833 Dimensi T2 700 atau 7nm Menggunakan CPU Octa-Core 2 x 2,2 GHz Cortex-A76 Dan 6 x 2,0 GHz Cortex-A55 Menggunakan GPU Mali-G57MC2 Memori Menggunakan memori microSD XC atau dedicated slot Menggunakan memori internal sebesar 64GB dan 4GB RAM 128GB memori internal 6GB RAM Dengan UFS 2,2 Kamera Dual Camera Dual Camera 13MP F2,2 Wide PDAF 2MP F2,4 Depth Sensor Fitur LED Flash HDR Panorama Video 1080p 30fps Kamera Depan 5MP F2,2 Wide Fitur HDR Video 1080p 30fps Speaker Speaker Dengan Speaker Ada 3,5mm jack Lalu Spesifikasi lain yaitu Wifi Hotspot Bluetooth 5.1 GPS NFC Radio FM USB Type-C Dan USB on the go Fitur lain juga Ada Sensor Fingerprint Side-Mounted Akselometer Proximity Kompas Dengan Menggunakan Baterai 5000mAh Lipo Non-Remivable Dengan Kecepatan Charge Atau Charging 18W Lalu Untuk warna Tersedia Warna Power Black Cold Blue Poco Yellow Info Dan harga Spesifikasi Data Sedang Menurut Sumber Dan Bisa Berubah Sewaktu-waktu Nah Tadi Adalah Berita Yang Datang Dari Produk Gadget Ternama Atau Produk Smartphone Android Ternama Yaitu Datang Dari Sub-brand Xiaomi Yaitu Poco Yaitu Dilanjir Dari Berita Online Dari Portal Bolmong.PikiranRakyat.com Yaitu Poco Empor PUBG Akhirnya Dirilis Di pasar Global Ada Perbedaan Besar Pada Harga Dan Spesifikasinya Terima kasih Jangan Berklik Subscribe Like Comment Dan Share Dan Terima Terima kasih.